Intro Siapa sih yang gak kenal Indomaret dan Alfamart? Kedua minimarket ini kehadirannya dapat ditemui pada hampir setiap sudut kota di Indonesia. Menariknya, keduanya seakan ingin saling mengungguli satu sama lain dengan membuka gere-gere yang saling berdekatan. Keduanya, bahu-membahu saling mengikuti jejak pesaingnya. Setiap kali salah satu membuka gere baru, maka pesaingnya ini juga membuka gere di wilayah yang sama. Bahkan, bisa bersebelahan ataupun berhadapan. Pernah gak sih kita nanya, apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Mengapa Indomaret selalu berdekatan dengan Alfamart? Begitupun sebaliknya. Indomaret sebenarnya hadir lebih dulu ketimbang Alfamart. Toko pertama Indomaret berdiri pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Pusat. Sedangkan toko pertama Alfamart berdiri di Jalan Beringin Raya, Harawaci, Tangerang pada Oktober 1989. Tepat satu tahun setelah Indomaret. Sejak itu, gere-gere Alfamart dan Indomaret menggurita hingga pelosok daerah kota di Indonesia. Penasaran? Berikut lima alasan penyebab fenomena ini. Yang pertama adalah adanya adu persaingan antar keduanya. Ibarat sebuah pertandingan sepak bola antara Barcelona dan Real Madrid, Indomaret dan Alfamart saling menunjukkan taringnya untuk memenangkan hati konsumen. Keberadaan kedua minimarket ini yang berdekatan, mengindikasikan bahwa persaingan antar keduanya memang cukup ketat, tidak ada yang mau kalah, dan masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya. Alasan kedua yaitu bahwa Indomaret dan Alfamart membidik pasar yang lebih luas, di mana ada pembeli, maka di situ ada penjual. Hal ini tentu saja tidak dilewatkan oleh Indomaret maupun Alfamart. Membidik pasar yang lebih luas tentu menjadi strategi marketing yang diluncurkan oleh keduanya, walaupun pasar yang harus mereka jangkau adalah pasar yang sama, dan di wilayah yang sama. Alasan ketiga adalah pasar yang mereka bidik merupakan pasar yang sangat besar. Bisnis retail memang menjajikan pasar yang tidak ada habisnya. Kebutuhan masyarakat akan makanan, minuman, produk kebersihan, dan sebagainya memang tidak akan pernah mengalami penyusutan. Hal itulah yang menjadikan Indomaret dan Alfamart tidak takut bersaing di tempat yang sama. Alasan keempat adalah target penambahan gere yang maraton. Baik Indomaret maupun Alfamart memiliki target penambahan gere yang besar. Hal ini tentu dilakukan dalam rangka menambah keuntungan perusahaan. Keduanya seakan melakukan maraton dalam pembukaan gere. Tidak peduli, walaupun gere baru tersebut harus dibuka berdekatan dengan sang pesaik. Alasan yang kelima, kenapa mereka berani berdekatan, itu karena mereka percaya bahwa masing-masing memiliki keunggulan dari kompetitornya. Tidak jarang, barang di masing-masing toko memiliki promo yang berbeda pada item yang juga berbeda. Hal ini tentu menjadi daya tarik sendiri kepada konsumen, dalam hal pengambilan keputusan akan membeli kebutuhan di mana. Coba kita sederhanakan kelima alasan tadi. Fenomena ini pernah dijabarkan oleh Harold Hoteling, yang dikenal sebagai teori hoteling. Teori ini menjelaskan bahwa produsen dalam memilih lokasi akan berperilaku untuk menguasai market seluas-luasnya. Pemilihan lokasi dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama perilaku konsumen, dan yang kedua keputusan berlokasi produsen lainnya. Begini nih analoginya. Kita ibaratkan ini adalah sebuah lapangan. Terdapat seorang pedagang, sebut saja Cilok Kang Asep. Di hari pertama, dia berjualan sendirian. Jadi bisa dikatakan dia adalah penguasa pasar dari pengunjung lapangan tersebut. Di mana Kang Asep akan meletakkan gerobak ciloknya, agar benar-benar menguasai lapangan tersebut? Oh ya jelas, di tengah-tengah lapangan, itu adalah lokasi paling strategis, dan setiap pengunjung pasti dapat menjangkau lokasi tersebut. Kita asumsikan, pendapatan Kang Asep adalah 100% dari pelanggan di hari tersebut. Kemudian, di hari kedua, datanglah pada gang cilok lain, sebut saja Cilok Kang Bandi. Tentu Kang Bandi akan menjadi pesaing Kang Asep. Kang Asep dipaksa membagi pelanggannya kepada Kang Bandi. Di manakah Kang Bandi akan meletakkan gerobaknya? Pertimbangannya begini, jika Kang Bandi meletakkan gerobaknya di sisi barat lapangan, dia akan mendapatkan 25% dari pelanggan. Sedangkan, Kang Asep yang berada di tengah lapangan, akan mendapatkan 75% dari pelanggan. Kang Bandi ini berhasil merauk 25% pasarnya Kang Asep. Tapi pada kondisi ini, Kang Asep lebih untung dong. Bagaimana cara Kang Bandi supaya menambah pemasukannya? Dia akan pindah ke titik ekwibilirium, atau titik keseimbangan. Di mana lokasi tersebut? Betul, Kang Bandi akan memindahkan gerobaknya ke tengah lapangan, pas berdekatan, bersebelahan dengan gerobak milik Kang Asep. Dia memiliki keyakinan, bahwa cilok yang dijualnya itu lebih enak. Dengan kondisi ini, maka seluruh calon pembeli di lapangan tersebut, dipaksa memilih di mana dia akan membeli cilok. Persentase keuntungan Kang Asep dan Kang Bandi menjadi seimbang, yaitu 50-50, atau 50% berbanding 50%. Sekarang tinggal bagaimana masing-masing dari mereka mengolah ciloknya, supaya lebih enak, dikasih cilok es krim mungkin, atau apalah dibuat promo-promo tertentu. Cerita persaingan Kang Asep dan Kang Bandi dalam menjual cilok inilah yang bisa jadi menggambarkan persaingan antara Indomaret dan Alfamart yang lokasinya selalu berdekatan. Mereka tidak mau kalah satu sama lain. Mereka membedik pasar yang sama, menjual barang-barang yang sama, karena mereka memiliki keyakinan bahwa mereka punya sesuatu yang lebih baik dibanding kompetitornya. Kalau kalian kira-kira lebih suka belanja di mana? Indomaret atau Alfamart? Komen di bawah ya! Oke, sekian dulu video kali ini. Saya akan sangat mengapresiasi jika teman-teman klik tombol like, karena itu akan sangat membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga menambah informasi buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.